Gimana sih trik dan tipnya kamu bisa lari 5 km sampai 10 km tanpa berhenti? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susana Tristianti. Dalam video kali ini, saya mau membahas mengenai Gimana sih trik dan tipnya kamu bisa lari 5 km sampai 10 km tanpa berhenti? Yang pertama yang harus kamu perhatiin adalah niat dan tekad. Niat dan tekad itu penting. Kamu niatkan olahraga itu buat apa. Jadi kalau kamu niatkan olahraga itu untuk sehat, maka tekad kamu akan jauh lebih, baik lagi jauh lebih kuat. Yang nomor dua yang harus kamu perhatiin adalah penetapan jadwal. Di mana kamu harus meletakkan jadwal yang bisa kamu taati. Jadi kamu lihat dulu jadwal kamu, kapan kamu bisa minimal dalam seminggu itu 3 kali sampai 4 kali. Atau kalau bisa juga lebih bagus ya setiap hari. Karena kan olahraga itu 30 menit sampai sekitar 1 jam. Jadi kamu harus tiapin dulu jadwalnya. Sudah fix jadwalnya, kamu harus konsisten menjalannya. Jadi tidak bisa kamu cuma bikin jadwal, tetapi tidak kamu lakukan. Jadi kamu harus bikin jadwal, sudah kamu bikin jadwal, kamu lakukan. Kalau misalkan kamu ada satu hari, kamu tidak bisa melakukan di hari Senin. Misalkan jadwal kamu harus Senin lari. Tapi kamu nggak bisa. Berarti kamu harus ganti di hari berikutnya. Oke? Terus nomor tiga, kamu untuk awal, saya selalu bahas di video sebelumnya pun, lari itu sebisanya kamu dulu. Misalkan kalau aku dulu, aku bisa lari tanpa berhenti itu cuma bisa 200 meteran. Setelah itu biasanya ada datat rasa sakit atau ada keluhan yang lain. Jadi, pertama-tama kamu lari dulu aja sebisa kamu. Kalau kamu bisa larinya cuma sampai 200 meter, ya sudah, kamu lari 200 meter dulu tanpa berhenti. Lari di sini bukan berarti kamu kayak lari, mau lomba lari yang kenceng banget. Bukan ya. Lari biasa aja. Yang penting kamu kuatnya lari biasa itu sebanyak berapa meter. Jadi kalau kamu bisa aja 200 meter atau 300 meter, nggak apa-apa, itu patokan awal kamu. Setelah kamu awalnya bisa lari 200 meter tadi, nah, sisanya kamu jalan aja, jalan cepat. Kalau saya dulu jalan cepat, sudah misalkan sudah enakan lagi, lari lagi, sudah mulai terasa enak lagi, jalan lagi. Yang penting jangan berhenti, dalam arti jangan stop, kalau belum 5 kilo, atau kalau kamu targetin 3 kilo dulu di awal ya boleh. Tetapi kalau saya dulu, saya 5 kilo itu tidak berhenti dulu jalan. Kalau belum 5 kilo, tetap saya akan jalan dulu. Terus yang nomor 4 juga, kamu harus perhatikan, kalau kamu punya alat, ini lebih bagus ya, untuk mengukur jaraknya. Seperti kamu punya aplikasi, biasanya ada di HP, aplikasi kayak Nike Run, terus aplikasi yang Strappa, dan lain-lain, itu boleh kamu pakai, buat mengukur seberapa jauh kamu bisa lari. Terus juga yang harus kamu perhatikan, di poin berikutnya adalah, tiap minggu kamu harus naik. Harus naik, maksudnya gini, misalkan kamu larinya awal itu cuma 200 meter, berikutnya setelah sehari, kamu bisa larinya jadi 200 meter, 230 meter, maaf, maksud saya genduh. Terus kalau enggak, 250 meter. Nah, itu jadi lama-lama makin naik, setiap hari naik-naik. Kalau saya dulu, naik rata-rata itu sekitar 50 meter, jadi hari pertama itu naik 50 meter, hari berikutnya naik lagi, naik lagi, kalau enggak kuat, saya naiknya dari 50 meter, jadi 80 meter, jadi naiknya cuma 20 atau 30 meter, itu enggak apa-apa. Yang penting setiap minggu, kamu harus naik, kalau bisa 20 persenan, dari awal kamu lari. Misalkan kamu larinya, awalnya cuma buat 200 meter, nah setiap minggu itu, kamu harus bisa naik 20 persen. Gitu ya, jadi harus naik, walaupun sedikit-sedikit, kamu naik gitu loh. Sisanya seperti biasa tadi, 5 kilo itu lari. Terus juga, kamu ketika pada saat lari, ini poin berikutnya, yang tidak kalah penting, yang sering kamu lupa adalah satu, kalau kamu berlari, kamu harus bernapas lewat hidung, dan lewat mulut kamu. Kenapa sih harus lewat hidung, sama mulut kamu? Karena satu. Jadi kita bisa mengambil udara itu, sebanyak-banyaknya, ketika buat bernapas. Jadi juga ketika kita lari, tidak mudah capek. Beda dengan kalau kamu hanya mengandalkan, hidung aja untuk bernapas, itu akan terasa mudah lelah. Jadi kalau kamu lagi berlari, napasnya lewat hidung iya, lewat mulut iya. Oke? Terus, yang kamu harus perhatikan juga, kalau kamu misalkan punya uang, atau punya dana lebih, nah kamu bisa beli, jam tangan ya, yang ada buat menghitung denyut nadinya, itu alangkah lebih baiknya. Tetapi kalau tidak ada, saya sudah pernah ajarin sebelumnya, kamu bisa hitung denyut nadinya lewat tangan sendiri ya, seperti ini, dan hitung per satu menit. Tetapi kalau misalkan kamu mau berniat, ada dana lebih, kamu boleh beli yang untuk ngukur denyut jantung kamu. Jadi biar kelihatan, oh denyut jantung aku berapa. Oke? Terus, kamu juga harus memperhatikan minum. Nah, minum ini, harus kamu lakukan 15, setelah kamu lari 15 menit, sampai 20 menit. Jadi setiap 15 menit, atau 20 menit, kamu harus minum. Kira-kira banyaknya sih, sekitar 150 sampai 200 cc. Tapi kalau kamu, nggak mungkin kamu ngukur ya, pada saat minum. Jadi kalau kamu mau, gini aja. Jadi ketika minum, sekitar 2 atau 3 teguk, nah minumnya, itu sudah kayaknya enak, seger sudah. Jadi jangan banyak-banyak. Selamat menikmati.